Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, ini adalah tutorial cara submit artikel di OJS atau singkatannya, kepanjangannya Open Journal Systems Nah, ini adalah kumpulan dari semua jurnal di semua jurusan di Unida dengan alamat situsnya ojs.unida.ac.id Nah, di visip sendiri sesuai dengan di dalamnya ada dua prodi yaitu prodi organisasi publik dan sains komunikasi Nah, maka kita juga memiliki dua jurnal yang pertama untuk prodi organisasi publik kita memiliki jurnal governancy dan untuk prodi sains komunikasi kita memiliki jurnal komunikatio Nah, bedanya di ujungnya ya ada slash jk kalau komunikatio, kalau governancy slashnya itu jgs Nah, baik jurnal governancy mumpul komunikatio ini memiliki sama sih registrannya hanya di beda website jadi kalau jurusan administrasi jangan salah kamar misalnya upload jurnalnya itu di jurnal komunikatio begitu juga sebaliknya jangan sampai salah kamar yang jurusan atau prodi sains komunikasi registernya itu di jurnal governancy nah, jadi harus sesuai kamarnya masing-masing jadi saya kasih contohkan ya misalnya yang di jurnal governancy sebenarnya sama saja ya registernya hanya beda alamat saja jangan sampai teman-teman salah kamar oke, misalnya disini jurnal governancy ya klik register sama ya komunikatio juga register sama kita klik register nah, di register ini teman-teman diminta untuk mengisi form yang harus dilengkapi pertama username teman-teman username bisa buat username silahkan usernamenya apa gitu ya oleh nama tapi hurufnya kecil semua misalnya disini sudah ada ya misalnya ibu ginung misalnya atau siapa gitu ya misalnya nama samaran ya misalnya asep tadi ya website kemudian saya buat nah, kemudian passwordnya silahkan teman-teman terserah apa aja lebih baik antara gabungan kapital dan sekecil atau angka sama angka ya sama simbol saya bikin password A besar D kecil T kecil 2020 tanda seru misalnya ya yang diulangin lagi maksudnya A besar B kecil P kecil 2020 tanda seru salutation itu adalah gelar ya kalau ada kalau ada tidak perlu biasanya tidak diisi ya kemudian nama asli nama langkah pertama misalnya asep tadi ya kalau ada nama pernah akan diisi kalau ada gak usah nama terakhir wajib juga ini adalah misalnya self-fooding lalu bagaimana kalau nama namanya itu tidak ada nama panjangnya maka ditulis dua kali ya disini asep maka disini juga asep juga nah, kemudian inisial terserah apa aja misalnya ASS ya ini gender ini seklamin laki-laki male female ya kemudian afiliasinya itu teman-teman tulis sesuai dengan kampusnya Universitas Juanda nah, kemudian selanjutnya teman-teman diisi tanda tangan sineter gak usah langsung ke email sinyal emailnya ini ya asep .id ulangi juga disini percet id karena tidak punya tidak perlu nah, ini url teman-teman yuk bisa isi url dengan google scholar ya teman-teman tinggal searching ada google scholar nanti teman-teman bikin apa profilnya nanti klik profil saya teman-teman maksudnya isi ini ya nah, isi url ini yang di copy pindahin ke sini jadi type comunicatio ataupun govern sih sama saja ya formulirnya gini sama ya comunicatio hanya saja beda alamatnya disini ya jadi jangan sekali lagi jangan sampai salah kamar teman-teman untuk isi form ini kemudian jangan lupa nomor telepon misalnya fax-nya kalau ada kemudian alamat rumah teman-teman disini apa misalnya disini sesepan rk1 rw1 rk1 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 masih passwordnya kalau tidak apa-apa langsung, tapi diingat passwordnya, jangan sampai lupa kemudian klik register oh ya ini udah ada ya saya tambahin angka 1 klik register nah oke selanjutnya muncul menu seperti ini nah untuk upload teman-teman klik new submission kemudian untuk new submission, teman-teman disini ada ini step pertama, tahapan pertama starting the submission kemudian yang kedua upload submission enter metadata ini mengisi profil penulis kedua ketiga kalau ada upload semua mentari file upload file pendukung lainnya yaitu cipta surat originalitas ya sama pemindahan cipta yang teman-teman bisa download di SOP skripsi juga ada ya sama kalau disini juga ada nah ini ya untuk komunikatnya juga ada sama ya teman-teman bisa lihat nah disini ya ada juga ya silahkan teman-teman download di tanda tangan diisi di tanda tangani dan di scan gitu ya untuk penyator originalitas teman-teman harus pakai materai 6000 ya nah ini checklist semua kembali ke sini ini tahap pertama ya starting checklist kalau ada komentar silahkan isi nah kemudian di save and continue setelah itu upload submission teman-teman diminta untuk upload file yang sudah rapi sesuai dengan template dan sudah diaksesai oleh pemimbing kedua pemimbing ya syaratnya teman-teman pilih file yang mana yang sudah fix ingat formatnya harus dokumen atau DOC atau Microsoft Word jangan PDF ya sekali lagi harus Microsoft Word jangan PDF nah contohnya ini ya kita masukkan kemudian klik upload ingat harus dokumen ya nah ini berarti tandanya sudah ter-upload semuanya apa yaitu boleh ensuring a blind review disini nah ini penyataan berarti reviewnya itu tidak tahu reviewnya siapa nah selanjutnya adalah save and continue nah selanjutnya yaitu teman-teman diminta untuk isi metadata atau isi penulis kedua dan ketiga yaitu pemimbing pertama dan pemimbing ketiga contohnya saya isi disini misalnya buis ya buis saldia contohnya rl-nya jangan lupa bisa searching teman-teman disini misalnya buis saldia nah ini klik nah ini copy teman-teman masukkan kesini afiliasinya apa sama kampus diversitas yaitu nah ini pemimbing pertama misalkan ya kemudian selanjut add author lagi pemimbing kedua yaitu siapa bu Irma ya contohnya email-nya jangan lupa email-nya biasanya nama asli kalau add penida ya kalau dosen kemudian url-nya juga sama